Intro Peluang Timnas U23 Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Olimpia de Paris 2024 sangat terbuka melalui kompetisi Piala Asia U23 2024 Setidaknya ada 3 skenario bagi Timnas U23 Indonesia untuk menembus Olimpia de Paris 2024 Pertama, Timnas U23 Indonesia harus meraih kemenangan melawan Uzbekistan dalam partai semifinal Piala Asia U23 2024 pada malam ini Senin 29 April Pasalnya, finalis Piala Asia U23 berhak menyegel tiket otomatis ke Olimpia de Paris Kedua, jika kalah dari Uzbekistan Timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang mendapatkan tempat di Olimpia de 2024 Namun, Garuda Muda harus memetik kemenangan saat bertanding dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 Ketiga, apabila tumbang dalam perburuan tempat ketiga Timnas U23 Indonesia masih punya kans mengamankan tiket Olimpia de Syaratnya, tim berjulukan Garuda Muda itu harus menang dalam laga playoff Melawan Utusan Afrika, Guinea untuk mempertaruhkan tiket pamungkas ke Olimpia de 2024 Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Taeyong mengaku Tidak terbebani dengan harapan publik agar dirinya mampu membawa Garuda Muda ke Olimpia de 2024 Shin menjelaskan, saat ini ia tengah menikmati setiap momen perjuangan Timnas U23 Indonesia Menuju Olimpia de Paris 2024 Jika Shin Taeyong mampu membawa Timnas U23 Indonesia ke Paris STY bakal mencetak sejarah Sebagai pelatih pertama yang kembali mengantarkan skuad Garuda ke Olimpia de Setelah absen selama 68 tahun Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hien Lung Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Pada Senin 29 April 2024 PM Lee bersama delegasi terbatas Tiba di Istana Bogor Sekitar pukul 9 lebih 52 pagi waktu Indonesia Barat Agenda kedatangan Lee Hien Lung Salah satunya adalah berdiskusi terkait Sejumlah masalah maupun kerjasama bilateral Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto Terlihat turut mendampingi Kepala Negara Saat melakukan perbincangan di teras Istana Kepresidenan Sementara Lee Hien Lung Tampak didampingi oleh Lawrence Wong Wakil PM Singapura Yang akan menjadi penandus Lee Di sisi lain, Wakil Perdana Menteri sekaligus Pengganti Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Tampak mengajak Menteri Pertahanan Yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto Untuk foto bersama Momen itu terjadi di sela pertemuan tingkat tinggi Perdana Menteri Singapura Lee Hien Lung Dan Presiden Jokowi Setelah Jokowi dan Lee menandatangani Sejumlah nota kesepahaman Di ruang teratai Istana Bogor Lawrence mengajak Prabowo untuk foto bersama Namun peristiwa itu tidak berlangsung lama Hanya beberapa detik saja Sebab protokol harus memindahkan mimbar Untuk keterangan pers Jokowi dan Lee Usai kedua pemimpin menyampaikan pernyataan Prabowo dan Lee terlihat kembali bersama Dan membincangkan sesuatu Sebelum masuk ke ruangan lainnya Diketahui dalam RE Singapore Leaders Retreat Prabowo dan Lawrence secara khusus Bergabung dalam percakapan di Beranda Istana Keduanya berbincang bersama Jokowi dan Lee Jokowi dan Lee sama-sama menyoroti Pentingnya keberlanjutan kemitraan strategis Kedua negara Terlepas status keduanya yang akan lengser tahun ini Sejumlah bidang yang dibahas Mencakup ekonomi, politik hingga ketahanan pangan Lee akan menghabiskan sisa masa jabatannya Sebelum digantikan Lawrence pada 15 Mei 2024 Sementara pelantikan presiden terpilih Prabowo Pada 20 Oktober 2024 Akan menandai akhir dari pemerintahan Jokowi Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur Di tengah perangnya yang masih berlangsung di Gaza Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel A. Harun Halifa Kini Panglima Militer Israel Herzi Halefi Dilaporkan juga segera menyusul langkah halifa Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April 2024 Melaporkan Kepala Staf Israel Halefi Diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat Saluran tersebut mengatakan Semua petugas yang bertanggung jawab Atas serangan 7 Oktober akan mundur Sebelumnya Majen Aharon Halifa Resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April lalu Halifa menyatakan mundur Setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas Banyak perwira disebut telah mencari pengacara Dalam persiapan untuk penyelidikan perang Laporan itu mengklaim bahwa halifa Telah menulis surat pengunduran dirinya Setelah menerima saran dari pengacara Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama Yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat Beberapa perwira lainnya Termasuk Kepala Badan Keamanan dalam negeri Shinbed, Ronenbar Kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi Terhadap sistem keamanan dan politik Media tersebut menyinggung tentang komandan yang dulu berpotensial Namun kini dipandang sebagai kegagalan Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman Dan Majen Elisir Toledano Di sisi lain, kalangan politik kini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Untuk menggantikan Herzi Halevi Sebuah mobil melaju kencang dan menabrak toko gerabah Di desa Bendil Bungo, kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur Jadian itu sempat terekam di kamera CCTV Masjid desa setempat Dari unggahan video sepanjang 53 detik itu Tanpa kecelakaan terjadi pada Minggu 28 April 2024 Pukul 4 lebih 20 waktu Indonesia Barat Dari rekaman video terlihat Mobil berwarna hitam tersebut melaju secara kencang Dari arah utara Lokasi kejadian ada di Simpang 3 Yang ada di selatan Pasar Bendil Bungo Dari nyala lampu rem di bagian belakang Sopir sepertinya sudah menginjak pedal rem Namun karena laju mobil terlalu kencang Kendaraan terus melaju dan menabrak pagar toko bagian barat Pagar besi dengan lebar sekitar 2 meter ini pun jebol Mobil berhenti setelah menabrak tumpukan barang Yang ada di depan toko Tak lama kemudian mobil mundur Lalu berbelok ke arah timur Mobil ini terlihat melaju sangat kencang Lima pemotor yang ada di belakangnya Lalu berusaha mengejar Pantauan di lokasi kejadian Bagian lampu mobil bagian depan pecah Pecahan reflektor lampu utama masih tertinggal di lokasi Pemilik toko, Roin mengatakan Kendaraan yang menabrak jenis Toyota Avanza berwarna hitam Mobil tidak terkejar oleh para pemuda Yang saat itu ada di lokasi kejadian Akibat kejadian ini Roin mengaku mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah Selain pagar, barang dagangannya yang ditaruh di depan toko juga rusak Seperti lemari plastik dan banyak barang-barang dari plastik lainnya yang pecah Meski begitu Roin mengaku tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Ia juga tidak berusaha melacak kendaraan yang menabrak tokonya Wakil Bupati Banyuwangi Sugira siap maju sebagai calon Bupati Banyuwangi Dalam kontestasi pilkada 2024 mendatang Sugira mendaftarkan diri kedua partai sekaligus Yakni PKB dan PDIP pada Senin 29 April 2024 Pria yang juga menjabat sebagai pendahara DPC-PDIP Banyuwangi ini Mendatangi kantor DPC-PKB sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat Sugira ditemui langsung oleh ketua DPC-PKB Banyuwangi Malik Syafaat Sebelum ke kantor PKB ia juga mengambil berkas pendaftaran ke PDIP Sugira mengatakan kesiapan untuk maju sebagai calon Bupati Merupakan semangat untuk menjadikan dirinya agar lebih baik Ia mengaku telah mendapat restu dari partai untuk bergerilya Menjalin hubungan dengan partai-partai lain Pendaftarannya ke PKB merupakan salah satu upaya menjalin koalisi itu Sugira juga belum dapat memastikan terbuka atau tertutupnya Peluang untuk kembali mendampingi Bupati Ipuk Fiestiandani dalam pilkada mendatang Seperti diketahui Ipuk dan Sugira baru akan menuntaskan satu periode masa jabatan Sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sugira juga membuka diri untuk bergandengan tangan dengan partai-partai lain Ia mengaku siap jika ada penjajakan-penjajakan baru untuk mengusungnya sebagai calon Bupati Ketua DPC PKB Banyuwangi Malik Syafaat mengatakan Daftarnya cabup Sugira sebagai calon Bupati Banyuwangi ke partainya Menunjukkan bahwa PKB kian menarik Hingga saat ini sebanyak 8 orang telah mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke PKB Banyuwangi Dalam tribunals berikut kita simak bersama pernyataan dari bakal calon Bupati Banyuwangi Sugira Ketua DPC PKB Banyuwangi Malik Syafaat mengatakan pernyataan dari bakal calon Bupati Banyuwangi Malik Syafaat Demi membangun Banyuwangi tempat menuju lebih baik Tentu masyarakat sejahtera dan bekerja dengan perlindungan dengan kembalaman Terima kasih yaitu visi-visi kita yang sedikit itu ada di dalam percobaan pencapaian kemati untuk mobilitasnya nanti di suatu saat akan kita terjemah dan kita bedah seperti apa bangun di solotor nah gini yang penting saya bisa terima maksimal maka saranannya yang mulai karena maksudnya memang sangat besar sekali lalu pagi malam kita diberikan pom pendaftaran dan kita ingin dengan abun saya disamping kita ini apabila sekitiparitas yang mendatang akan ada jabatan di pemerintahan bangsa karena yang berikutnya tentu kenapa kalau mendatangkan hari ini saya harus mendatang di dua partai yaitu rumah saya sendiri tentu dan tadi banyak pesanan tapi belum buka jika kita juga berpaju dengan waktu hanya ambil proposal rakan-rakan anak saya yang ambil kita hanya di rumah dan kita masih disiap kita juga ke rumah saya sendiri yaitu BD5 karena akibat orang punya PHW ini kalau jenang itu sendirian tidak-bidak manfaat boleh karena kita butuh bersamaan persatuan-persatuan lebih-lebih untuk membangun banyak bangun yang betul dan dengan kita berpaju kita itu kita berharap maka teman-teman disini para teman-teman khususnya teman-teman dan teman-teman yang hari ini hadir menyaksikan karena langsung saya berkata para bus para penerima disini agar disini tidak diperlintir-perlintir kemarahan yang jelas saya ingin persatuan dan persatuan di BD5 ini harus kita saktifkan karena kalau kita berjajar dari semua perbuatan maka BD5 ini tidak selesai tetapi kalau kita sendirian tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan dan dapat memultifaya repeknya adalah perjalanan yang akan berlaku semangat pihak kepolisian menangkap 18 orang terkait kejadian tawuran di jalan Wonokusumo, Ampel, Surabaya hingga mengakibatkan nyawa ZG 17 tahun melayang Kasih Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ibtu Suroto menjelaskan dari 18 orang itu 13 diantaranya menyandang status sebagai saksi sedangkan 5 lainnya ditengarai sebagai pelaku masing-masing ditangkap di lokasi berbeda ada beberapa dari mereka yang diamankan di sekitaran Karangpilang Ibu korban Koti Jah mengaku bersyukur tindakan polisi sudah ada perkembangan wasalnya dalam kejadian ini pihak keluarga belum mengetahui secara pasti korban tewas dikeroyok oleh siapa saja sedangkan ketika kakak korban mencari informasi teman-teman korban terkesan enggan ditanyai karena itulah pihak keluarga menduga teman-teman sebaya korban yang saat itu mengetahui kejadian berusaha mengaburkan kronologi di samping itu setelah kejadian sepeda motor dan ponsel korban hilang selang 2 hari kemudian baru motornya ditemukan di jalan Jatisrono sedangkan ponsel korban hingga saat ini masih belum ditemukan dan tribunus untuk mengetahui kronologi lengkapnya berikut penuturan dari Kaset Reskrim Polres Tanjung Perak Ibtu Ahmad Prasetyo ada pun kronologi diawali dari kelompok pemuda Kedung Mangurandu atau isilah yang kami sebut kelompok dari para pelaku berkumpul mengkonsumsi minum-minuman keras di base camp Kedung Mangur Selatan selanjutnya pelaku NR dan pelaku AR dari kelompok pemuda Kedung Mangurandu menerima direct message Instagram dari kelompok pemuda Wonokusumo atau isilah yang kami sebut dari kelompok korban yang isinya tantangan untuk melaksanakan tawuran dengan titik kumpul di pertigaan Jalan Wonokusumo Surabaya sesampainya kelompok Kedung Mangurandu di pertigaan Jalan Wonokusumo selanjutnya menyalakan petasan yang pertama sebagai tanda atau simbol bahwa kelompok Kedung Mangurandu sudah siap untuk melaksanakan tawuran kemudian tidak berselang lama kelompok Wonokusumo membalas menyalakan petasan sebagai tanda bahwa kelompok Wonokusumo sudah siap untuk melaksanakan tawuran saat kelompok Kedung Mangurandu menyerang kelompok Wonokusumo korban MZG berusaha lari mundur ke arah pertigaan Wonokusumo namun korban terjatuh lalu dilakukan pembacokan dari aksi tawuran tersebut menyebabkan korban MZG berusia 18 tahun dari kelompok pemuda Wonokusumo mengalami luka bacok pada bagian wajah kemudian punggung dan kaki sehingga menyebabkan meninggal dunia ada pun motif para pelaku yaitu untuk membuat video konten tawuran yang akan diunggah pada kelompok atau untuk menunjukkan validasi dirinya bahwa dia kuat di dalam kelompok tersebut Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia di dalam kelompok yang ikan ketika apel penipum sedek ay lamik se pak sus 비롢 sek